Setelah kemarin kita bahas Clock of Destiny, hari ini kita bakalan bahas temannya nih, item yang gak bisa lepas sama Clock of Destiny. Atau lebih tepatnya dianggap cukup ngegantung sama COD ini ya. Iya, ini dia Lightning Truncheon. Item yang gak pernah direkomendasiin jadi item pertama untuk dibeli, tapi salah satu item yang harus selalu kalian beli kalau kalian itu bawa hero-hero tertentu. Begitu anggapan para player-player yang suka bawa item ini. Untuk atribut dasar yang dibawa sama item ini, sebenernya gak terlalu menarik-menarik banget ya. Biasa aja, dari peningkatan damage yang dikasih itu, Lightning Truncheon ini bawa 75 magic power yang bisa dibilang cukup gede. Termasuk item dengan peningkatan magic power tertinggi ketiga di bawah Blood Wings yang ngasih 150 magic power, sama Holy Crystal yang bawa 100 magic power. Tapi gak sendirian, item yang ngasih 75 magic power ini ada saingannya. 3 item 1 yang ngasih peningkatan magic power yang sama, dan dengan harga yang sedikit lebih murah daripada Lightning Truncheon. Buat atribut dasar lainnya, yang ngasih 10% cooldown reduction sama 300 mana yang juga sebenernya kelihatan biasa aja, pada kenyataannya tuh jadi sesuatu yang penting. Terutama buat urusan mana yang dikasih. Ya, mana. Yang kita omongin disini penting bukan karena bar di bawah HP yang warna biru ini ya, tapi soal peningkatan damage yang dikasih sama tombak listrik ini. Lightning Truncheon ini tuh punya skill pasif yang akan ngasih damage berupa listrik ke 3 unit lawan, kalau si lawan itu berhasil kena damage dari si pemegang item ini dalam bentuk skill. Ya, sekali lagi dalam bentuk skill, bukan basic attack ya. Dan lawan yang dimaksud itu, 1 lawan yang kita serang sama 2 lawan lainnya. Jadi yang 2 itu tuh kayak kesamber aja gitu. Kayak yang kita lihat disini, damage-nya mantul gitu kan. Kalau cuma 1 lawan gimana bang? Ya, tetap keluar efeknya, tapi gak mantul karena gak ada unit lain. Dan efek ini tuh gak cuma kerja buat hero aja. Minion, monster jungle, atau unit apapun yang bisa kalian serang itu akan nerima efek listrik ini. Kecuali turret ya. Nah, yang perlu kalian pahamin dari pasif item ini tuh apa? Yang pertama, damage pasif dari item yang efeknya listrik-listrik ini tuh akan semakin besar dengan semakin banyaknya mana dari hero kalian. Banyak disini tuh maksudnya bukan semakin penuh ya. Tapi dengan semakin banyaknya angka mana kalian kalau kalian lihat status dari hero kalian alias jumlah mana kalian ini. Nah, inilah kenapa item ini tuh cocok banget sama Clock of Destiny. Karena buat item magical, item ini tuh ngasih peningkatan jumlah mana terbesar. Makanya kedua item ini tuh jadi item yang hampir gak bisa dipisahin. Sebenernya lebih karena lightning tranchion ini butuh sama dia sih. Karena COD ini tuh ngasih mana yang super gede. 900 mana boy. Tapi masalahnya, sebenernya masih banyak yang gak terlalu merhatiin loh. COD aja sebenernya gak cukup buat ngasih performa paling maksimal buat lightning tranchion. Nah, ini jadi masalah nih. Nih, kalian bisa lihat. Damage pasif dari lightning tranchion yang dihasilin sama COD lightning dengan COD yang udah stacknya mentok. Plus level hero yang disini gue contoh pake Eudora itu udah level 15, cuman segini. Padahal damage maksimum dari pasif item ini tuh bisa sampe 1000 magic power. Karena apa? Karena total mana dari hero yang kalian pake itu belum sampe di batas yang dibutuhin sama item ini. Untuk ngeluarin listrik dengan maksimal. Jadi sebenernya kombo item COD lightning ini tuh masih butuh pendukung lagi. Karena kalo dari hasil percobaan gue, kalian itu butuh total mana sekitar 4300 untuk bisa dapetin efek pasif maksimal dari item lightning tranchion ini. Dan itemnya itu fleeting time yang bisa ngasih kalian peningkatan 350 mana lagi. Dengan ditemenin sama fleeting time ini, di level maksimalnya kalian baru bisa dapetin damage maksimal dari item ini guys. Tapi ini gue coba dari Eudora ya. Saran gue sih kalian coba-cobain dulu hero yang kalian mau pake sebelum kalian masuk ke dalam match. Jadi di custom dulu. Terus kalian coba kombo-komboin item kalian dengan COD di level maksimalnya. Kalian itu bisa dapetin amkas 1000 di combo item yang kayak gimana. Jadi nanti waktu match, kalian bisa dapetin performa terbaiknya. Nah buat aktifin efek item ini, tadi udah sempet gue jelasin ya. Pasif listrik yang jadi nilai jual terbesar dari item ini tuh hanya akan keluar kalo kalian ngasih damage ke lawan dengan skill. Kalo pake basic attack, walaupun basic attack kalian hasilin damage magical, efek dari item ini tuh gak akan ketrigger. So tentunya item ini cuma cocok buat hero-hero dengan magic damage yang damage utamanya itu dari skill. Buat Kimi atau Nathan udah jelas keskip ya. Dan karena damage-nya itu bergantung sama seberapa banyak jumlah mana yang kalian punya tadi. Tentunya kalo ada temen kalian yang main Guinevere terus bawa item Lightning Tranchion ini, yaudah jitak aja cuy. Nah balik lagi nih sama cara ngetriggernya. Selain aktif dengan skill, kalian juga harus tau. Efek dari item ini tuh cuma bakalan kerja setiap 6 detik sekali ya. Dan pas item ini cooldown itu, kalian gak bisa liat cooldownnya berapa lama karena gak ada indikatornya dimana-mana. Di bar status gak ada, di hero pun gak ngasih efek apa-apa kalo pasifnya itu siap. So bener-bener pure dari feeling kalian aja. Dan ini tuh biasanya gak terlalu dipikirin banget sama si pemegang item ini, jadi ya lebih santai gitu guys. Soalnya gak ada syarat tertentu, gak harus gak kena damage, gak harus keluar dari war atau semacamnya. So yaudah, ngalir aja. Dan untuk manfaatin efek pasif dari item ini secara maksimal, umumnya item ini biasanya dipake sama hero-hero yang punya jenis serangan burst damage atau hero-hero yang nyerangnya itu dalam satu kombo, serangannya itu bisa ngasih damage yang gede. Nah bagian ini gue pengen breakdown dikit nih. Apakah kepercayaan selama ini itu bener? Sebenernya kalo diliat dari efek yang dihasilin sama item ini, logikanya item ini tuh dibawa sama hero-hero yang bukan burst damage pun akan bisa kerja juga guys. Karena pasifnya itu kerja per 6 detik. Dan nunggu 6 detik itu buat hero-hero pok juga tentunya bisa aja kan. Nah alasan item ini jadi paling cocok dipake sama hero-hero burst itu, sebenernya karena hero-hero burst itu gak cocok ditemenin sama item-item yang lebih nguntungin buat hero-hero pok. Jadi kayak lebih karena gak ada pilihan sih sebenernya kalo menurut gue. Menarik kan? Yang gak tau hero-hero pok itu tuh sangat diuntungkan kalo dikasih item-item ini. Ya item-item yang belakangnya pake one ini. Sedangkan kalo hero-hero burst itu dikasih item-item ini, hasilnya bakalan kurang efektif. Karena hero-hero burst damage gak bisa ngasih damage dalam jumlah yang banyak. Jadi mau gak mau mereka itu harus disokong sama item-item yang gak butuh serangan berulang-ulang untuk dapetin performa maksimalnya. Itu kenapa dua item ini jadi dipake sama hero-hero burst damage. Kalo dikasih ke hero-hero pok gimana? Menurut opini gue pribadi sih oke-oke aja lah. Kita flashback dikit ya. Buat para player yang mainnya udah lumayan lama, tau gak? Sempet ada meta waktu Raffaella itu lagi baru-baru aja masuk ke jajaran hero yang dipake lagi, dia itu dibikinin lightning trancheon. Terus sisanya itu dikasih item defense. Gue agak lupa itemnya. Kalo gak salah Twilight Armor sama Dominance Ice deh. Intinya lightning trancheon ini tuh dijadiin item damage utama untuk manfaatin damage dari pasifnya, ditemenin sama item-item defense yang ngangkat jumlah total mana dari Raffaella buat ngasih efek tetesan yang sakit dari skill 1 Raffa yang bisa nyerang ke siapa aja di sekitar radius skill 1-nya Raffa. Dan waktu itu tuh sempet jadi build yang meta banget buat Raffa. Dan ini sakit luar biasa guys. Atau user Nana? Tau dong Nana dikasih COD lightning damage-nya jadi sakit. Padahal Nana itu kan hero pok kan? Ya, karena sebenernya item ini tuh memang bisa bekerja buat hero apa aja selagi kalian bisa maksimalin potensi dari item ini. Dan yang terpenting, yaitu tadi. Jumlah mana kalian harus banyak. Buat yang gak paham, kita kasih analisa dikit lagi nih. Apa bener semua hero bisa dipakein item ini? Kita ambil contoh Luoyi. Luoyi itu damage-nya sakit dan tipe damage-nya itu ngulang-ngulang dari skill 2-nya kan? Dan damage skill 1-nya bisa di-spam sering-sering banget. Apa dia bisa dikasih item lightning ini? Jawabannya sebenernya bisa aja. Cuman pola permainannya bakalan agak sedikit sabar. Karena hero-nya tuh agak beda guys. Kalo kalian mau lebih maksimal, tentunya glowing wand sama ice cream wand akan lebih efektif. Karena damage dari skill 2-nya Luoyi ini kan bisa ngasih damage berulang-ulang. Dan tentunya bakalan bikin efek dari kedua item tongkat ini tuh ngeluarin efek secara maksimal. Jadi sebenernya pertimbangan bahwa lightning trenchant ini tuh kalo menurut gua ya, balik lagi sama hero yang kalian pake itu punya apa engga alternatif item lain yang lebih baik daripada item ini. Kalo memang item lain itu gak bisa kalian manfaatin secara maksimal dengan hero yang kalian pake, tentunya item ini bisa kalian bawa. Tapi kalo ada item lain yang bisa ngasih performa lebih baik, tentunya kalian bisa bawa item yang lebih baik itu guys. Jadi dia kayak item sisa gitu. Nah terus buat counternya standar. Karena item ini lebih disarankan dipake sama hero-hero burst damage, tentunya kalian bisa bawa Athena shield. Tapi kalo kalian ketemu hero-hero yang bawa item ini tuh hero-hero tipe serangan, pok, ya tetep pake Athena shield dong. Soalnya kan item ini ngasih 1000 damage dari 1 hit. Jadi kalian tetep butuh Athena shield guys. Oke, paham ya. Jadi itu dia hasil gua membedah item lightning tranchion. Mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaan kalian. Akhir kata, thanks for watching. Salam solo public and see you again in my next videos. Bye-bye.